Intro Selamat pagi salam sejahtera isu hangat pagi ini Kisah Kenduri Vaksin dan Khairi Turgolik Jatuh Kedalam Parit Berita sepenuhnya Digemparkan dengan berita Khairi Jamaluddin selaku Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Telah terjatuh semasa berbasikal melanggar lubang di sebatang jalan Lalu tergolek dan terhumban masuk ke dalam parit Beliau hanya mengalami kecederaan ringan Akibat tragedi tersebut Pelbagai berita tular antaranya terdapat seorang wanita terkejut Apabila basikal milik suaminya yang sama dengan Khairi itu Berharga sama dengan sebuah kereta Myvi sekitar Rp45.000 Tetapi berita yang paling menarik adalah Betapa gelabahnya pihak JKR Kuala Langat Sehingga dengan cekap, pantas dan efektif Memohon maaf atas kejadian insiden tersebut Dan akan membaiki segera lubang kecil di jalan raya Yang telah mengakibatkan seorang Menteri terhumban dan tergolek jatuh ke dalam parit Saya pikir mungkin Khairi telah lupa insiden musibah tersebut Yang berlaku kurang lebih 6 bulan yang lalu ke atas dirinya Jika musibah itu terpahat di dalam ingatan beliau Teringat bagaimana dirinya terlanggar lubang lalu tercampak Tergolek dan terhumban ke dalam parit Pasti prestasi beliau dalam menguruskan hal vaksin sekarang ini Tidak huru hara dan memalukan Kerana boleh jadi kemalangan yang berlaku itu boleh meragut nyawa beliau Malangnya, tidak tanduk Khairi tidak sama seperti JKR Kuala Langat Mungkin masih tiada VIP, VVIP, kerabat atau ahli keluarga beliau yang terdekat Meninggal kerana lambat menerima vaksin Saudara Khairi Jamaluddin Angka kematian akibat pandemik di Malaysia sedang meningkat Dan diramalkan akan mencecah puluhan ribu seperti angka nilai basikal mewah anda itu Allah telah memberi peluang anda hidup kerana ada jutaan nyawa yang perlu anda selamatkan Bajet 2021 telah meluluskan RM 3 bilion Semasa itu Khairi dengan Sinis mengatakan Kos vaksin Malaysia lebih murah dari kos yang negara Belgium peruntukkan Beliau juga menambah pada ketika itu tempahan vaksin adalah mencukupi Tiba-tiba sewaktu parlimen tidak bersidang Walaupun telah mendapat perkenan yang dipertuan agong untuk bersidang Semasa tempoh Ordinan Derat ini Khairi telah meminta sejumlah RM 5 bilion lagi bagi program imunisasi kebangsaan Dengan alasan kos telah meningkat Fasa kedua program imunisasi kebangsaan semasa dilancarkan adalah untuk keluarga tua dan pesakit kronik Tetapi tiba-tiba dibuka secara sukarela untuk rakyat di Kuala Lumpur dan Selangor Membuatkan pusat vaksinasi di PWTC sesak Dalam fasa PKP yang tidak membenarkan perhimpunan awam diadakan Seperti kisah dahulu Khairi menyalahkan kontrakter yang mengakibatkan hospital Di kawasan parlimen beliau tak siap-siap Kali ini Khairi meminta maaf Hanya meminta maaf kerana kegagalan sistem pendapatan website di bawah kendaliannya Ironinya Khairi adalah Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Telatah beliau ini sama seperti menempah Dewan dan makanan kenduri untuk 500 orang Tetapi Khairi jemput 5000 orang Apabila makanan habis tak cukup Orang marah Khairi hanya menjawab Saya tak sangka pula orang datang ramai macam ni Maaf ya Lebih mengejutkan terbongkar Sebenarnya beliau bukan buat kenduri vaksin tempoh hari Hanya sebagai uji kaji untuk lihat respon rakyat Malaysia terhadap program vaksin di Malaysia Setelah itu Khairi mengumumkan tiada lagi kenduri vaksin selepas ini Jikalau sewaktu beliau tergolek lalu tercampak ke dalam parit Dan menyebabkan hidung beliau pecah dan mulut jadi sumbing Tengkorak kepala pula retak Tentu saya rasa beliau sedara betapa cuainnya keputusannya Membuat kenduri vaksin di PWTC itu Mungkin akan menambah bilangan jangkitan COVID-19 dan juga kematian Khairi selaku graduan Universiti Oxford Juga sebagai Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sebenarnya memegang portfolio paling penting Dalam membendung penularan wabak COVID-19 di Malaysia Adalah memalukan dengan ilmu dan pengalaman yang beliau ada Cuma dapat menghasilkan program imunisasi negara Itu pun ternyata gagal Bercakap mengenai sains Apa yang rakyat mau lihat adalah Malaysia dapat menghasilkan vaksin sendiri Seperti negara Republik Islam Iran Telah hasilkan walaupun mendapani sekatan ekonomi yang dasyat Oleh rejim Amerika Serikat Mujur, negara jiran seperti Indonesia atau Thailand Juga tidak menghasilkan vaksin mereka sendiri Jika tidak sungguh memalukan Mengenai perihal teknologi Segala kegagalan kerajaan dalam persediaan melawan virus COVID-19 Adalah berpunca sistem teknologi data yang lemah Salah satu contoh bukti adalah perihal pusat kuarantin MAPS Yang pada mulanya hanya disediakan untuk menampung sekitar 600 orang Dilengkapi dengan pelbagai fasiliti serba canggih Kubikel tempat tidur yang selesa Malah siap dengan robot menghantar makanan Tetapi akhirnya kini bertukar menjadi uat tentera di medan perang Tanpa teknologi data yang canggih Akan menyebabkan ramalan dan unjuran tidak tepat Yang seterusnya akan membawa musibah besar Inovasi pula melibatkan penghasilan dan pembuatan Sebagai contoh sistem ujian COVID-19 untuk setiap negeri Agar dalam tempoh masa yang singkat 90% rakyat Malaysia telah disaring Untuk mengetahui angka sebenarnya yang telah dijangkiti virus bahaya ini Seterusnya langkah mengawal dan membendung boleh segera dilaksanakan Mengapa Khairi tidak mengambil contoh Bagaimana negara Brunei berjaya mengekang penularan virus COVID-19 ini Beliau memberi alasan negara Brunei kecil adalah sesuatu yang menyakitkan hati Yang mengundang kemarahan karena Khairi adalah lulusan Universiti Oxford Adakah Khairi tidak tahu dan rasa bersalahkah Apabila melihat semakin ramai anak-anak kecil dan warga tua di pusat kuarantin di MAPS Dan pusat-pusat kuarantin yang lain Menjalani kehidupan seperti di asrama Di mana perginya komitmen Khairi dan kesungguhan beliau seperti ditunjukkan Sewaktu membuka pusat gym untuk kanak-kanak istimewa milik keluarga beliau yang gah dan canggih Anak-anak kecil dan warga tua di pusat kuarantin juga manusia yang ada emosi Yang memerlukan keselesaan seperti yang ada di gym kanak-kanak istimewa milik keluarga beliau Tahun 2020 bangga apabila kes menurun Tetapi sejak kegagalan demi kegagalan pentadbiran PN seolah-olah tidak serius Dalam bertempur memerangi wabak COVID-19 ini agar darurat politik berpanjangan Jikalau Khairi ada menonton siri film Ertu Grul Sejarah Empire Utmania di Turki Sejarah telah membuktikan pengkhianat dan orang yang bersokongkong dengan pengkhianat Tidak akan pernah berjaya malah akan mendapat pengakhiran yang amat mengaibkan Mungkin inilah sebabnya orang bijak seperti Khairi ini dilihat gagal apabila bersama PN Dipetik daripada Malaysia Did Depline ditulis oleh Lukman Hisham Jun 4 2021 Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye